Sawadikup guys, klub maikreng kepcaung yeendeh Gimana guys, buasa kalian hari ini? Pada lancarkan? Lancar dong pastinya ya Pada kesempatan yang sangat membahayakan channel ini Saya akan merangkum sebuah film sikut-sikutan yang berjudul Tong de Fun Kau atau Pendekar Pedang Patah Film ini dirilis pada tahun 2017 Dan dipintai oleh petarung muatai terkenal yaitu Buakau Ben Kmek Jadi di film ini yang saya akan bawakan di bulan puasa ini Mengisahkan seorang pria ahli bela diri yang tak tertandingi setelah berlatih keras Ia pun menggunakan keahliannya demi kebaikan melindungi warga dari para penjajah Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Film diunboxing dengan seorang pria bernama Tong de Yang dikejar-kejar oleh sekelompok orang berkuda dengan senjata tajam di pundaknya Masih belum jelas alasan Tong de dikejar-kejar Yang jelas Tong de ini selalu tersenyum meski marah bahaya sedang menimpanya Sin kemudian berpindah ke masa kecil Tong Di mana hampir setiap hari Ia dikejar-kejar oleh sekelompok anak pembuli yang diketuai oleh Hun Chen Meski Tong sudah berusaha lari Tapi anak-anak pembuli itu terus menyerangnya Dan bahkan melempari Tong dengan buah jeruk Setelah mendapatkan pembulian Tong pergi ke perguruan bela diri Muatai di desanya Pada masa itu namanya bukan Muatai Tapi Muai Boran Kebetulan pelatih perguruan itu adalah paman Tong sendiri Dengan percaya diri Tong meminta pamannya untuk mengajarinya bela diri Tapi sang paman menolaknya Karena memang pada saat itu anak kecil tidak boleh berlatih bela diri Takut disalahgunakan Ketika Tong terus-terusan memohon Ayah Tong bernama ayah tiba-tiba datang Dia terlihat tidak suka Tong berlatih bela diri Dan malah membawa Tong ke seorang biksu bersama ibunya Sang ayah meminta pimpinan dari biksu Untuk menasihati Tong Karena memang Tong ini anak yang lumayan susah diatur Tapi Tong menegaskan Kalau dirinya ingin sekali belajar bela diri Agar menjadi kuat Sehingga bisa membela dirinya saat dibuli Mendengar hal itu Si biksu pun membela Tong Ia memberitahu ayah Bahwa Tong ini sebenarnya memiliki bakat menjadi seorang petarung Namun si biksu memberi pesan kepada Tong Yaitu jika kamu belajar bela diri Maka gunakanlah ilmu yang kamu dapat untuk kebajikan Bukan untuk menyakiti Setelah diberi restu oleh orang tuanya Tong keluar dari kuil untuk bermain Namun ternyata Di depan sudah ada Wun Chen dan teman-temannya Yang secara langsung Melempari Tong dengan buah jeruk Karena terus-terusan dibuli Tong pun akhirnya memutuskan untuk melatih dirinya sendiri Ia menggantung puluhan jeruk sebagai objek latihannya Dalam memukul, menghindar, dan menendang Setelah berlatih satu hari Tong memberikan diri untuk menantang Wun Chen dan kelompoknya Ia memancing Wun Chen ke tempat ia berlatih Dan disinilah Tong de menghajar satu persatu anak tersebut Meski hanya berlatih satu hari Namun kemampuan Tong ini tidak diragukan lagi Ia mampu memukul Wun Chen sampai berdarah Anak-anak lain kemudian minta Tong untuk berhenti Karena telah membuat Wun Chen tak berdaya Rupa-rupanya Wun Chen ini anak dari seorang bangsawan yang kaya raya Dan sangat terpandang di desanya Setelah menghajar Wun Chen Tong de memutuskan keluar dari desa Untuk menjadi seorang petarung Scene lalu berpindah ke awal Saat Tong de dikejar-kejar oleh sekelompok orang berguda Kelompok itu ternyata dipimpin oleh Wun Chen Yang sampai saat ini masih ingin mengajar Tong Tong de kemudian memancing mereka ke hutan Dimana disana Tong mengajar anak buah Wun Chen satu persatu Meski Wun Chen menggunakan senjata tajam Tapi Tong mampu mengalahkannya Dengan jurus ikut melintir dan dengkul kopongnya Wun Chen kemudian mengambil salah satu kuda milik Wun Chen Lalu pergi ke sebelah sana Setelah dihajar oleh Tong de Wun Chen pulang menemui ayahnya Dan melaporkan kalau dirinya dihajar oleh Tong de Bukannya memberi dukungan Ayah Wun Chen malah memarahi putranya Karena ternyata Tong de ini petarung terbaik di desanya Yang bisa menghasilkan uang Sang ayah lalu memberingati Wun Chen Agar tidak lagi menggaguh Tong de Di tempat lain Tong de mendatangi tarung kebon Yang diadakan oleh warga Rupa-rupanya Hampir setiap desa zaman dulu di Thailand Para warganya sering mengadakan tarung bebas Untuk berjudi dan bersenang-senang Dalam beberapa pertarungan Tong de selalu menang Dan belum pernah terkalahkan Namun pada suatu hari Saat Tong de memenangkan pertarungan Ia ditantang oleh seorang pria Bernama Kru Hao Yang sengaja jauh-jauh Datang ke desa ini Untuk bertarung melawan Tong de Sebelum pertarungan Kru membuat gerakan salam Yang membuat Tong de merasa aneh Hal itu tentu saja wajar Karena selama Tong de berlatih Ia tidak pernah dilatih Tentang teknik-teknik dasar Bila diri khas Muai Baron Kok Baron sih? Boran Di dalam pertarungan Tong de dihajar habis-habisan Karena semua serangan Tong de Dapat dibaca oleh Kru Hao Tong de pun akhirnya mengalami K.O. Setelah ditendang oleh Kru Bukannya menolong Tong Pelatih dan para warga Malah meninggalkan Tong de Begitu saja Karena sekarang mereka menganggap Tong Sebagai pertarung yang tidak berguna Beberapa saat setelah para warga pergi Tong de diselamatkan oleh Seorang gembel pemabuk Kita sebut saja namanya Hamle Hamle memberitahu Tong Kalau pelatih dan para warga Sudah menghianati Tong Dengan membuangnya begitu saja Hamle lalu menasihati Tong Ia menyuruh Tong Untuk berlatih ke semua perguruan Sehingga nantinya Tong de memiliki semua teknik dasar Muai Yang ada di setiap perguruan Jadi pada saat itu Perguruan Muai Boran sangat banyak Dan memiliki teknik-teknik dasar yang berbeda Tong de arnya sadar Bahwa ilmu yang ia pelajari masih dangkal Ia pun menerima nasihat dari Hamle Dan memutuskan untuk mengunjungi desa ke desa Guna mencari ilmu lebih banyak lagi Setelah menempuh jarak yang lumayan tidak jauh Sampailah Tong di sebuah desa Yang memiliki perguruan seni beladiri Di sana Tong de langsung mengikuti pelatihan secara diam-diam Tapi ia langsung diketahui oleh sang guru Yang mengaku tidak pernah memiliki murid berkulit hitam kluwus Saat diwawancari sang guru Tong de mengaku sengaja datang ke sini Untuk berlatih Muatai Ia juga meminta pekerjaan kepada sang guru Dan yang lebih sempronanya lagi Tong de malah ingin menikahi putrinya Kita sebut saja namanya Enli Di hari berikutnya Tong de mulai berlatih Muatai Bersama murid lainnya Dalam pelatihan tersebut Sang guru mengetes keterampilan Tong Dengan menyuruhnya bertarung melawan Salah satu murid paling tangguh Bernama Ah Masa Dalam pertarungan itu Tong de mampu menjatuhkan Ah Masa Dengan waktu yang singkat Namun saat Tong de lengah Ah Masa secara tiba-tiba menyerang Tong de dari belakang Dan dari sinilah sang guru mengatakan Kata-kata mutiara kepada Tong Yaitu Eh nah ingat Buatlah lawanmu pingsan Karena lawanmu tidak akan pernah mengasihimu Ingat itu Cuk Ketika Tong melanjutkan pertarungannya Salah satu teman Wunchen yang kebetulan sekali Sedang membeli telembuk pepes di desa itu Tak sengaja melihat Tong Ia pun segera pulang ke desanya Untuk memberitahu Wunchen Keesokan harinya Wunchen dan rombongannya datang Kali ini Wunchen membawa seorang pengawal Yang ahli dalam teknik pedang Kita sebut saja namanya itu Wunchen dan Wunchen memberitahu guru bila diri Bahwa mereka sedang mencari seorang pria berkulit hitam Bernama Tong de Di sini sang guru menolak memberitahu keberadaan Tong de Dan malah menantang Wunchen Wunchen pun melemparkan ancaman kepada sang guru Jika sang guru macam-macam Maka ia akan membakar desanya Gak cuma itu Wunchen juga ingin menikahi putri sang guru secara paksa Saat suasana tegang Tong de datang sambil ditemani Enli Ia memutuskan untuk menyerahkan diri Dan minta Ah Masa untuk menjaga Enli Ketika Wunchen membawa Tong pergi Tiba-tiba Menyuruh anak buahnya Untuk membakar semua rumah di desa Hal itu pun membuat para murid bila diri melakukan perlawanan Begitu pula dengan Tong de Ia mengajar Wunchen Setelah itu ia mengajar anak buah He Di tengah kerijuhan He berusaha membunuh Tong Namun sebelum itu terjadi Tong de berhasil mengalahkan He Dengan memukul kepalanya menggunakan kayu Karena Tong de dan murid bila diri lainnya sangat tangguh He, Wunchen dan anak buahnya pun memilih untuk mundur Setelah situasi kembali normal Tong de memutuskan untuk berpamitan kepada sang guru Tong de menyadari Bahwa jika dirinya tinggal lebih lama disini Maka seluruh penduduk akan berada dalam bahaya Sementara itu Ayah Wunchen sibuk merahi Wun Karena gagal membawa Tong de kembali Rupa-rupanya Pencarian Tong de ini didasarkan Atas permintaan sang ayah Karena dia ingin Tong de kembali Menjadi petarung di desanya Setelah dimarahi Wunchen dan He Berniat menghajar orang-orang yang sudah Membantu Tong de kabur Keduanya juga bahkan Berniat menculik penduduk desa lainnya ke dalam hutan Dan membunuh mereka satu persatu Guna memancing kemunculan Tong de Ketika Tong de sedang berjalan melalui hutan Seorang pemuda bernama Bun Kat Diam-diam mengikuti Tong de dari belakang Ternyata Bun Kat ini ingin ikut dengan Tong de karena dia tertarik untuk belajar seni bila diri bersama Tong Keesokan harinya Tong de dan Bun Kat tiba di sebuah desa bernama Pacinan Di sana mereka melihat panggung yang ditunjukkan untuk pendat seni Bun Kat lalu mendekati seorang gadis bernama Ling Ling yang bekerja di panggung tersebut Ia meminta pekerjaan kepada Ling Ling Tapi Ling Ling merasa keberatan karena hari-hari ini penghujung sedang sepi Ling Ling kemudian memperkenalkan Tong de dan Bun Kat kepada ayahnya Dan memberitahu bahwa mereka membutuhkan pekerjaan Awalnya, ayah Ling menolak karena penghasilan sedang menurun Namun setelah mengetahui bahwa Tong de dan Bun Kat bersedia dibayar sedikit Ayah Ling pun mau menerima mereka untuk satu pertunjukan Malam harinya, Tong de dan ayah Ling Ling mulai melakukan pertunjukan akrobatik Dengan diksesikan banyak warga Setelah pertunjukan selesai, Ling Ling dan ayahnya mengajak Tong de dan Bun Kat mengobrol di bawah pohon Ayah Ling Ling ini ternyata seorang pemabuk yang memiliki visi Gak apa-apa gak makan, yang penting mendem Di keesokan paginya saat Bun Kat bangun dari tidurnya Ia menemukan bahwa Tong de sudah pergi ke hutan Pada saat yang sama, Bun Chen dan pasukannya mulai menjalankan rencananya Yaitu meneror penduduk dan menyerang rombongan kereta kuda Yang kebetulan sedang melintas di tengah hutan Kereta kuda itu ditumpangi oleh seorang gadis pemberani bernama Lim Yung Yang belum tentu terbukti ke gadisannya Tong de yang kebetulan sekali sedang ngarit di hutan Langsung membantu Lim Yung dan bertarung melawan pasukan Bun Chan Setelah berhasil mengalahkan para musuh dan menyelamatkan Lim Yung Tong de berniat pergi ke desa lain Namun sebelum itu, Lim Yung memberikan cincin emas dan kereta kuda Sebagai ucapan terima kasih kepada Tong de karena telah menyelamatkannya Singkat cerita, Tong de tiba di sebuah desa bernama Chop Tri Di sana, Tong menemukan perguruan belia diri Muai Yang ditirikan oleh seorang guru, kita sebut saja guru kedua Tong pun langsung mendaftarkan dirinya kepada sang guru Namun sebelum diterima, Tong de harus melawan satu murid yang lumayan kuat Awalnya, Tong de sama sekali tidak niat untuk melawan Namun setelah Tong de mendapatkan beberapa kali pukulan Yang langsung menunjukkan kealiannya Dan alhasil Tong de pun diterima di perguruan tersebut Guru kedua lalu manggil salah satu muridnya Yaitu Bun Kat yang ternyata sudah tiba di desa ini lebih dulu Di hari berikutnya, Tong de mulai melakukan pelatihan insentif Di bawah arahan guru kedua Agar kemampuannya bisa lebih cepat meningkat Selama pelatihan, sang guru menyadari potensi Tong de Dan menawarkannya untuk mengikuti kompetisi tarung antar perguruan belia diri dari desa lain Tong de pun menerimanya Dan berlatih keras setiap hari untuk menangkan pertarungan Dan memberikan kebanggaan bagi perguruan yang telah menampungnya Pada hari kompetisi pertarungan akan diadakan Tong de dan Bun Kat kembali bertemu dengan Ling Ling Tong de juga bertemu dengan Lim Yung yang kebetulan sekali sedang berkunjung di desa itu Di situ, Tong de tak sengaja melihat Kru Hao yang dulu pernah mengalahkannya Saat kompetisi dimulai, guru dari perguruan lain meremehkan guru Tong de Karena beberapa murid dari guru kedua K.O. saat melawan murid andalanya bernama Kok G. Tusi Tong de kemudian turun tangan dan akhirnya berhasil membalikan keadaan Gak cuma itu, Tong juga berhasil mempermalukan musuhnya dengan mengalahkan guru mereka Setelah sparing selesai, Tong de berpamitan kepada sang guru Dan melanjutkan perjalanannya untuk mempelajari lebih banyak teknik belia diri lainnya Dalam perjalanan kali ini, Tong de dan Bun Kat pergi bersama Ling Ling Dan Kok G. Tusi yang ingin menjadi hebat seperti Tong de Sesampainya di desa ketiga, Tong de dan yang lainnya bertemu dengan seorang master pedang yang pemabuk Tong de, Ling Ling, Bun Kat dan Kok Gitu mulai belajar dengan laki tua itu Dan memberinya beberapa botol alkohol sebagai pembayaran Keempatnya, berlatih sangat keras setiap hari untuk menguasai teknik pedang dan senjata lainnya Singkat cerita, setelah menjalani pelatihan insetif Tong de dan yang lainnya berhasil menguasai keterampilan menggunakan pedang Dan menerima senjata sebagai hadiah dari pria tua tersebut Saat melanjutkan perjalanan ke desa lain melalui hutan Tong de dan yang lainnya tiba-tiba ditemukan oleh Wun Chen dan He Yang kebetulan sekali melewati hutan tersebut He lalu mencoba menembak Tong de secara diam-diam Tetapi sayangnya tembakan itu mengenai Bun Kat Tong de dan Kok Gitu si pun segera melakukan perlawanan terhadap anak buah He Gak cuma itu, Tong juga berhasil membunuh He dengan tendangan sabitnya Sedangkan Wun Chen kabur melarikan diri Tong de dan lainnya kemudian membawa Bun Kat kembali ke desa Seorang kakek-kakek memberitahu Tong de bahwa luka tembakan yang Bun Kat alami terlalu parah Yang memungkinkan Bun Kat tidak bisa bertahan lama Namun ada satu cara yang bisa menyelamatkan Bun Kat Yaitu Tong de harus membawa Bun Kat ke desa seberang Dimana disana terdapat tabib yang mampu mengobati luka Bun Kat Tong Kok Gitu si dan Ling Ling pun segera pergi ke sana dengan menggunakan kuda Di tengah perjalanan kuda yang ditumpangi Tong de ke seleu Hal itu membuat Tong de harus menggendong Bun Kat untuk sampai ke desa seberang Sesampainya di desa, Tong meminta salah satu warga untuk memberikan kudanya Ia juga memberikan cincin emas pemberian Lim Yung sebagai alat pembayaran Akan tapi warga itu menolak dan melempar cincinnya Tong pun menjadi marah dan mengamuk di tengah desa Sampai akhirnya, datanglah seorang pria baik hati bernama Rueang Yang menyarankan Tong untuk membawa Bun Kat ke biksu setempat Sesampainya di kuil, Bun Kat langsung mendapatkan perawatan dari seorang biksu Yang mana biksu itulah tabib yang dimaksud Tong de lalu berterima kasih kepada Rueang karena telah membantunya Sebelum pergi, Rueang memberikan cincin emas milik Tong de Yang ia temukan saat Tong de sedang mengamuk Selagi menunggu Bun Kat diobati Ling Ling dan Tong de bertemu kembali dengan Lim Yung Yang ternyata desa ini adalah tempat tinggal Lim Yung Lim Yung lalu mengajak Tong de jalan-jalan Di mana Tong de ingin sekali menyatakan cintanya Yang sudah lama terpendam Keesokan harinya, Bun Kat arinya siuman Ia sangat berterima kasih kepada Tong yang telah berusaha susah payah menyelamatkannya Pada hari itu juga, para warga berkumpul untuk mendengarkan seorang pegawai kerajaan Yang mengumumkan bahwa raja akan mengadakan kompetisi pertarungan Di sana, Tong de bertemu kembali dengan Kru Hao Yang ternyata ayah Lim Yung Kru Hao yang pernah mengalahkan Tong Menantang Tong kembali dalam pertarungan kali ini Tong pun menerimanya Dan akan membuktikan bahwa semua ilmu yang dipelajarinya selama ini Bisa mengalahkan Kru Hao Singkat cerita, hadir kompetisi antar petarung pun dimulai Dalam kompetisi tersebut Terdapat 10 petarung termasuk Tong de, Kogi Tusi, dan Ah Masa dari perguruan pertama Kogi Tusi kemudian berhadapan dengan Ah Masa Di dalam pertarungannya, Ah Masa mampu menandingi Kogi Tusi Namun Kogi Tusi yang tidak membelajari satu beladari saja Berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Ah Masa Pertarungan berikutnya adalah Tong de melawan Kru Hao Kini saatnya Tong de menunjukkan kemampuannya Dalam pertarungan itu Sang Raja mempertaruhkan banyak uang untuk kemenangan Kru Hao Meskipun Kru Hao sebelumnya pernah mengalahkan Tong Tapi Tong de tidak takut dan percaya dirinya akan menang Dengan menggunakan ilmu beladari yang Tong pelajari selama ini Akhirnya ia pun mampu mengalahkan Kru Hao Setelah pertarungan usai Raja tampak terkesan dengan kemampuan Tong de Karena telah berhasil mengalahkan petarung andalanya Sang Raja lalu memberi Tong de satu lawan lagi Tapi lagi-lagi Tong de mampu mengalahkannya Ketika Raja hendak memberikan hadiah kepada para pemenang Sekelompok pasukan tiba-tiba masuk ke tengah arena Dan menyerang Raja Pasukan ini dipimpin oleh Rueang Yang sebelumnya membantu Tong de menemukan tabib Untuk menyelamatkan Bunkat Mereka kemudian bertarung Namun berhasil dihentikan ketika Rueang mengungkapkan kepada semua orang Bahwa dirinya lah Raja yang sebenarnya Ternyata Raja yang sebelumnya mengadakan kompetisi tarung ini Hanyalah seorang penipu Yang ingin mendapatkan uang banyak dari taruhan pertarungan Gak cuma itu Ternyata semua perjalanan Tong de ini sudah diatur oleh Rueang Dari dikalahkan oleh Kruhau Sampai tiba di desa ini Semuanya Rueang lakukan karena ia sedang mencari panglima perang Dan Tong de lah yang akan terpilih Karena dia memiliki jiwa kebajikan dan pemberani Namun sayangnya dalam perencana itu Letnan Rueang gugur di tangan Tong de Yang tak lain lagi adalah Setelah mendapatkan tatanya kembali Rueang mengangkat Tong de sebagai panglima perang kerajaan Tong de, Bunkat, dan Kok Gitusi Lalu bergabung dalam pertempuran melawan penjajah Dimana dalam pertempuran itu Pedang Tong de patah Dan dari situlah Tong de dikenal sebagai pahlawan pedang patah Setelah menengkan pertempuran Tong de kembali ke desanya bersama Lim Yung Untuk bertemu ibunya Yang telah lama menunggu Tong de Dan film pun berakhir Oke guys itulah alut cita film Tong de Funkau Semoga kalian terhibur dengan alut cita yang saya bawakan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Cepat-cepatlah pergi ketika melihat temanmu Meremas mie instan saat sedang puasa Sekian dari YND Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya